Cordless Senso Assalamualaikum Wr Wb Kita bertemu lagi dengan channel Black Builder ID Channel referensi untuk DIY Alias ayo kita kerjakan sendiri Pada video kali ini Itu saya mau review mesin Cordless Senso Jadi ini nih Ini kemasannya nih Kita cuma dapet kardus nih Kita gak dapet kotak yang plastik itu ya Gak banget ya kardus ya Ya jadi alat ini itu saya dapetkan Di Tokopedia Dan ini itu yang paling murah ya Sejaga Tokopedia untuk Cordless Senso Teman-teman bisa cari disini nih linknya nih Nah ini nih Ya jadi Kira-kira bagaimana sih Untuk cara kerja alat ini Kalau teman-teman pernah liat yang video ini Ya tadi video tadi kan itu senso beneran Ya itu pakai bensin Gede lagi ya Nah kalau ini itu senso yang menggunakan baterai Dan butuhnya juga itu lebih kecil Ya kira-kira gimana sih Alat ini Apa saja yang kita dapatkan Bagaimana performance-nya Dan apakah spesifikasinya itu sesuai dengan kondisi aktualnya Yuk kita cari tahu ya Mari kita eksekusi Ya ini kita Akan lihat Kita mendapatkan apa saja ya Pada paket pembelian senso cordless ini Kita buka saja Ya ini dia Jadi kita mendapatkan Ini untuk bodi utamanya nih Warnanya hitam Gak ada merek nih Baik kita lihat yang lainnya ya Kemudian Yang saya suka adalah Baterainya kita mendapatkan Dua baterai Dengan tegangan masing-masing 24V ya Nanti akan kita lihat lebih detail Bagaimana sih kira-kira baterainya ya Kemudian Nah ini barnya nih Kecil ya barnya ya Terus Ini Rantainya nih Nah Senso ya Kecil juga nih Oke Kemudian Kita mendapatkan alat casnya Casnya sih standar ya Ya pakai yang ini jack Konektornya kayak jack gini ya Oke Kemudian kita mendapatkan Ini covernya nih Nanti dipasangnya itu Di atas sini nih Ya nanti akan kita rakit ya Kemudian Nah kita dapat bonus nih Kunci-kunci nih Untuk memasang Barnya pada Sensonya ini Bodi sensonya ya Oke Kita mungkin akan merakitnya dulu ya Ya Kita juga dapat nih Buku petunjuknya nih Ya Jadi dia Khusus untuk Alat ini Cordless senso ini Dan disini tuh Dijelaskan ya Beberapa Cara pemasangan Dan Tindakan-tindakan Warning Untuk safety-nya ya Dan sayangnya sih Nggak ada Garansi ya Jadi ini tuh Udah tanpa merek Nggak ada garansi pula ya Namun Saya tetap seneng sih Bateranya dapet dua nih Lumayan ya Oke Kita akan Memasang Sensonya ya Rantainya Jadi langkah pertama Ini kita buka dulu nih Pakai kunci bawahnya Nah ini ada gear-nya nih Oke Terus Untuk Ininya Bar-nya Itu kita pasang Di Sini Di tengahnya Kemudian yang Disini kan ada Ada Pin-nya nih Nah ini yang lubang ini Itu kita masukkan ke pin ini Seperti ini ya Jadi untuk yang pin-nya ini Sebelum kita pasang bar-nya ya Ini kita Mundurin dulu ke sana Ini kita dapet Obeng bonusnya nih Biar nanti Rantainya itu pas Nah setelah itu Kita pasang kembali Untuk bar-nya Jadi sih Sebaiknya sih Untuk Rantainya ini Udah dipasang duluan Gini ya Pasang duluan Arahnya nih Ini arah tajamnya Menghadap depan ya Seperti ini Lebih efektif Pakai Obeng plus ya Ini kita Ya seperti ini ya Soalnya kalau dia terlalu kenceng nih Ininya malah Gak bisa muter nih Enternya Ini kita longgarkan sedikit nih Setelah itu Untuk Ininya Itu kita pasang lagi ya Cover-nya ya Kita pasang Ya kemudian untuk cover-nya Itu kita pasangnya itu disini nih Set Nah namun untuk baut yang ini Ini kita copet dulu Nah jadi untuk cover-nya ya Jadi bawahnya itu disini Ini kita kencengkan Ya seperti ini kira-kira ya Ya oke Untuk bagian-bagiannya Dan build quality-nya Nah kita mulai ya Dari baterainya dulu nih Nah ini baterainya nih ya Yang memasangnya itu disini Jadi disini tuh ada 2 pin Dan ini baterainya Dia ini 24 volt Untuk plastiknya sih Baterainya sih biasa ya Dan disini ada penguncinya nih Ya kemudian ini untuk Untuk konektor ke baterainya ya Ini nih Plus dan negatif ya Ya kemudian Untuk tempat charge baterainya disini ya Nah disini nih Ya kemudian untuk Bagian pegangannya ini Nggak ada karetnya Ya jadi Dipegang sih kurang nyaman ya Ya ini kalau untuk baterainya kita pasang Itu mudah seperti ini Oke kemudian Bagian Ini bagian Power button-nya ya Jadi kalau kita Seperti ini Dan ini Nggak ada penguncinya nih Ya seperti yang ada disini Nah itu Nggak ada penguncinya Kemudian untuk Dinamo-nya Itu di dalam sini Itu dia yang Brush carbon Jadi belum yang Brushless ya Brushless Oke Kemudian Untuk Chain-nya Atau rantainya ini Diameternya Kalau kita Buka gitu Itu sekitar 4 inch Dan untuk panjang barnya ini Dia itu 4 inch Yang mana ini covernya ya Pelindung ya Biar nggak akan ada Debu-debu gitu Saat kita motong kayu Ya untuk dari Bahannya sih Menurut saya Secara pribadi itu Ini Rapi ya Untuk dari sisi Finishing-finishingnya Tapi Masih ada Beberapa bagian itu Yang ada Bari-bari-nya Seperti ini nih Itu sih Nggak terlalu masalah sih Kemudian Bahan plastiknya Menurut saya ini Lumayan Ya menengah Ke atas lah ya Agak Agak lumayan nih Kemudian Untuk Di dalam sini Tadi ada ini ya Ada apa Ada kayak gear-nya gitu ya Yang buat Ngemutar Chain-nya ini Dan untuk Bahan Bar-nya ini Ini besinya Agak bagus nih Menurut saya lah ya Oke Kemudian Apalagi nih Kira-kira ini Dan mereknya ya Kini Vazor Kini Vazor nih mereknya nih Ya kemudian Untuk Itu sih Kesimpulannya sih Kalau untuk build quality Dan Baterainya Build quality-nya juga Itu sih Lumayan sih Kalau menurut saya sih Oke Kemudian untuk Spesifikasi dari Cordless Senso ini Yang pertama adalah Tipe guide plate-nya Itu ini Dia ini ya Rantai ya Tipe rantai seperti ini Kayak Senso-senso gede gitu Cuma ini versi yang kecilnya Kemudian untuk Speed Rantainya itu 5 meter per second Atau 5 meter per detik Itu untuk Dia mengitari Bar-nya ini Lumayan cepat Kemudian Panjang dari plate-nya ini Dia 4 inci ya Dan tinggi dari sini ke sini Itu sekitar 25 cm Lumayan tinggi nih ya Kemudian Waktu pengencasan Itu kira-kira Sekitar 1,5 jam Sampai 2 jam lah ya Lumayan cepat Untuk ukuran cordless Oke Kemudian Untuk baterai-nya sendiri sih Disini kan Voltasenya nih 24V nih Untuk tegangannya Namun untuk Amper-nya disini Saya Belum Dapatkan keterangan ya Nanti akan kita tes Dengan ampermeter Dan kalau kita lihat Dari keterangan Di baterai-nya ini Ini ada Keterangan FEZ Titik D New Mikrocomputer Kontrol Teknologi Wah Kayaknya seru nih Nanti akan kita coba Bongker ya Setelah ini ya Kemudian untuk Beratnya sih Lumayan Agak ringan nih Kurang dari 1 kg Yang saya rasakan ya Saya enggak punya timbangan nih Jadi Sehingga Alat ini tuh Dapat Dengan mudah Kita gunakan Itu Untuk Motong dahan pohon nih Kalau kita sambil manjat nih Motong-motong pohon nih Nah Dahan-dahan kecil tuh Lalu kita Motong Berkebun Berkebun Nah Bisa nih Motong-motong Batang-batang kayu Bisa pakai ini nih Lebih efektif malah ya Oke ini Kita Coba Bongkar Baterainya ya Jadi di belakang Baterainya itu Ada kayak label gini nih Tulisannya itu Jenin Produk Produk asli Maksudnya ya Oke Ini kita buka Bautnya ada 4 Kita pakai yang Obeng bunga ya Yang ada 6 sisi Wah ini Baterainya nih Oke Kita lihat BMSnya lebih kecil ya Warna hijau nih Kemudian Ya Disini Ada pairnya nih Untuk yang Gerakan penguncinya ya Ini Kemudian untuk Baterainya kita lihat Lithium Dan ini tuh Baterai Standar nih Kalau dia ini 3,7V 1,2,3,4,5 Harusnya sih Untuk jumlah tegangannya sih Sekitar Maksimal 20-an ya 20-an V Tapi setelah ini Akan kita tes ya Dengan pengukur tegangan Dan ampere ya Baterainya ini Terpasang secara seri nih Ya Secara seri Kemudian Sayangnya sih Biasanya kan ada Covernya tuh disini Nah ini gak ada nih Ya Teman-teman bisa nilai sendiri lah ya Bagaimana baterainya lah Di Tokopedia Untuk baterai giniannya Harganya murah-murah nih Jadi kalau Ini baterainya udah sewak Mungkin bisa kita ganti sendiri Kayaknya ya Nanti Suatu saat kita buat Tutorial untuk mengganti baterai ini ya Oke Kita tes dulu ya baterainya ya Oke kawan-kawan Disini saya mengukur Arus dan Tegangan baterainya ya Disini saya menggunakan Bantuan lampu Untuk mengalirkan arus DC ini Jadi hasilnya adalah Tadi turun ya Untuk ampernya ya Sekarang jadi 0,77 Tadi itu 0,8 ampere ya Untuk tegangannya sih 20,3 volt ya Ya Jadi Teman-teman Bisa menilai sendiri lah ya Dan untuk Alat ukurnya ini Itu saya membentuk Rangkaian sederhana ya Teman-teman bisa lihat Ya disini saya mengandalkan Volmeter dan ampermeter Kemudian ini kita menggunakan Alat ukur yang lain Untuk Untuk tegangannya ya Ini 20,4 Volt ya Sesuai lah ya Dengan alat ukuran satunya tadi Ya Silahkan dinilai sendiri ya Kawan-kawan Kalau untuk Kebisingannya sendiri Tapi sebelumnya kita Dengarkan dulu suaranya ini ya Nah begitu suaranya ya Dan untuk kebisingannya Ini desibel meter ya Ya Jadi dia tembus Ke 66 Sampai 67 Desibel Jadi kalau secara Kebisingan sih Kesimpulannya Dia tidak terlalu Bising ya Teman-teman mungkin Tanpa Pelindung telinga pun Itu masih bersahabat Untuk kebisingan Alat ini Ya namun Untuk keamanan Menggunakan alat ini Itu jangan lupa Kita menggunakan Kacamata Debunya itu loh Oke kemudian Saran penggunaan Agar Cordless Senso ini itu awet Ya jadi ada beberapa tips nih Dari saya nih ya Menurut saya Jadi yang pertama itu Agar rantai dan Barnya itu awet Kita berikan pelumas Khusus untuk rantai Saya menggunakan Rex ke 25 C Iklan ya Oke jadi Chain loop ini Rex ke 25 ini Dia memang khusus Untuk rantai Sensor Untuk rantai Motor Atau sepeda Itu bisa ya Dan Penggunaannya itu Untuk melindungi Rantai dari Karat Nah dan Mencegah erosi Yang berlebihan Oke Kemudian Saat kita menyimpan nih Kalau bisa itu Baterainya kita copot Nah baru kita simpan Oke Kemudian kan Kalau kita selesai menggunakan nih Motong kayu nih Dan lain-lain Nah dalamnya itu kita bersihkan nih Sama Kita menggunakan pelumas ini juga Untuk membersihkan itu bisa Atau kita menggunakan yang Rexco 50 Sama-sama Rexco Oke Terus Untuk penggunaan Itu hanya untuk Kayu ya Jadi Jangan sekali-kali Motong besi Pake ini nih Wah Itu Langsung jebol nih mesinnya nih Atau langsung rusak nih Rantai sama barnya nih Oke Terus Selain itu Perhatikan juga ya Untuk Karena ini Dinamonya itu yang Yang ada beras karbonnya ya Jadi kalau itu Seandainya Suatu saat Dinamonya itu Sudah gak berputar lagi Ya Salah satu yang dicek adalah Dinamonya Beras karbonnya Ya diganti aja Kalau bisa Ya mungkin Itu ya Untuk saran penggunaan Dari Cordless sensor ini Oke Sekarang kita akan Tes potong kayu Ini kayunya nih ya Kita akan Lihat nih Seberapa lebar Dia bekas potongannya ya Ini mau harus Ditaruh di meja nih Biar Biar stabil nih Oke Kita lanjut ke meja Oke kita lanjut Ya Untuk lebar potongnya Seperti ini ya Sekitar setengah senti nih Dia motong kayunya nih Ya Kita akan Tes untuk Motong kayu Sampai Terpotong ya Oke Ini kita akan Potong sampai Terpotong Oke Bismillahirrahmanirrahim Wow Hasil potongnya ya Ya jadi Dia sih Motong bebas ya Gak rapi Potongnya ya Ya Cuma mungkin Kalau teman-teman Mungkin bisa lebih rapi lah ya Motongnya ya Oke Ini Motong Papan Oke Cepat ya Lumayan Yuk kita cobain Kalau dia ngebelah ya Kalau ngebelah Kira-kira seberapa Kuat kah dia Jadi kalau ngebelah Dia gini sih ya Lebar banget nih Tadi itu saya kurang safety ya Teman-teman jangan tiru ya 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 kira-kira Simple gitu aja sih Percobaannya ya Ya pada intinya sih Kalau yang mau carving juga Bisa pakai ini Oke Tadi kita sudah ini ya Sudah ngetes ini alat Dan bagaimana Spesifikasinya Baterainya bagaimana Ya kita udah tes potong juga nih Debunya nih Debunya muncrat Ya jadi Saya punya kesimpulan Bagaimana Untuk alat ini Jadi untuk kesimpulan ini Adalah Pendapat saya pribadi ya Nah jadi yang pertama Itu Sesuai dengan catatan Yang saya buat Nah yang pertama adalah Untuk performa Untuk memotong Kayu lunak Ini luar biasa nih Menurut saya sih Mantap ya Namun kalau untuk Memotong kayu keras Seperti tadi Kayu yang Kayu yang pertama tadi itu ya Dia juga lumayan ya Jadi Untuk motong Dahan pohon Atau Kalau kita gunakan Di woodworking Ya seenggaknya Ya lumayan lah Gitu kan ya Bisa diandalkan Oke kemudian Untuk suhunya ya Dia gak cepet panas nih Lumayan sih Kalau menurut saya Si build qualitynya juga Mantap Standar ya Maksudnya standar Oke kemudian Untuk harganya Wah harganya itu Paling murah Se Indonesia mungkin ya Teman-teman bisa lihat tuh Di link yang Yang pertama saya tunjukkan di depan tadi ya Oke terus Untuk baterainya nih Dapat dua Wow Lumayan gitu ya Untuk lifetime pemakaian Itu dia ada dua jenis ya Yang pertama Untuk baterainya Yang seperti saya sebutkan tadi Bagaimana perawatannya Kemudian untuk lantai dan barnya nih ya Jangan lupa menggunakan plumas ya Dan dalamnya sering-sering dibersihkan Oke kemudian Untuk kekurangannya sekarang ya Jadi kalau untuk kekurangannya sih Dia gak ada garansi Nah jadi Merknya juga kan Saya juga baru tau nih Ada merk ginian nih Ke Kenivezer Kenivezer Oke kemudian untuk Baterainya sih Mursa nya sih Dia standar ya Jadi Kalau kita gak Mementen dengan baik Mungkin dia baterainya Akan cepat ngedrop Dan kalau kita penggunaannya Juga ngasal gitu ya Ya bisa cepat ngedrop juga ya Oke kemudian untuk Speknya sih Lumayan lengkap ya Maksudnya tuh Namun tetap Ada beberapa informasi Seperti Voltase dari baterai ini Dia yang Tertulis 24V Namun ternyata aktualnya Setelah kita ukur tuh Hanya 20V ya Dan tadi jumlah baterainya kan Ada 5 tuh Dan saya yakin Untuk setiap tegangan Baterai itu tuh 3,7V Ya jadi kalau itu Dipasang seri 5x3,7V Kan paling dia itu 18-20V ya Ya Ini teman-teman silahkan Nilai sendiri ya Untuk kekurangannya Oke baik Kemudian Boxnya ya Wah Kardus Kayak beli Barang grosir gitu Pake kardus Oke kemudian Untuk spare part Nah jadi kalau untuk spare part Saya belum menemukan Yang khusus Untuk Merk ini Dan di sellernya pun Saya juga tidak menemukan ya Oke Dan untuk Kenapa saya memilih Sensory ini Yang pertama itu Karena harganya murah Dan yang kedua Saya penasaran dengan alat ini Itu gimana sih Kordless Sensory ini Ya akhirnya saya belilah Dan saya sersintuh Di Tokopedia Dan dapatlah Yang paling murah Di antara merk-merk yang lain Kayak Xenon Terus apa lagi tadi tuh ya Banyak deh Kayak GLD Kalau nggak salah ya Nah itu saya ini Yang paling murah nih 320 ribuan ya Kalau yang lain kan Udah 400an 500an ya Lumayan Buat moteng iseng juga Lumayan sih Kalau menurut saya sih Oke Kemudian Semoga ya Untuk video dari review saya ini Bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Dan silahkan Dipertimbangkan ya Kalau Pengen punya alat gini Dengan harga yang Lebih terjangkau Ya alat ini tuh Saya rekomendasikan Namun kalau mau Membeli merk yang Kayak Xenon Di Aldi gitu ya Silahkan Namun kalau saya lihat pun Kayaknya sih Nggak jauh beda dari ini ya Secara build quality-nya ya Oke Terima kasih ya Telah menonton video saya Jangan lupa subscribe Like dan share Dan sampai jumpa Bye